8 remaja yang masih berstatus sebagai pelajar yang tergabung dalam kelompok konvoy dan dianggap meresahkan ketentraman masyarakat kembali diamankan oleh Satreskrim Polres Tuban. Peringkusan para remaja ini dilakukan oleh petugas pada hari Kamis 18 April 2024 malam di area stasiun pengisian bahan bakar umum Dasin Desa Sujiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Menurut Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Rianto bahwa sebenarnya dalam aksi tadi malam terdapat sekitar 100 anak yang tergabung dari berbagai kelompok di Kabupaten Tuban ini, namun hanya terdapat 8 anak yang berhasil diamankan. Lebih lanjut, mantan Kapolsek Jenu ini menjelaskan jika para remaja ini merupakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah organisasi tertentu, dan pada malam itu sengaja mengagendakan kegiatan kumpul bersama di wilayah Kabupaten Tuban. Sebab, dari keterangan yang didapatkan oleh petugas, anak-anak ini berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Dari aksinya, tak ada kerusakan fasilitas publik yang ditimbulkan, namun, saat proses peringkusan mobil petugas Kasatreskrim Polres Tuban harus mengalami kerusakan pecah lampu dikarenakan terhantam para pemuda yang berhamburan melarikan diri. Dari aksi ini, ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas seperti pipa besi, obeng, dan bendera. Agar tak mengulangi perbuatannya, para orang tua disuruh datang ke Polres Tuban, dan para remaja ini kemudian disuruh meminta maaf kepada orang tuanya dengan cara sungkem kemudian baru boleh pulang. Sedangkan, untuk identitas para remaja yang diasinkan adalah sebagai berikut. MPS 17 tahun asal kecamatan Tuban, RF 19 tahun asal kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, KHP 18 tahun asal kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, DP 19 tahun asal kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, SR 17 tahun asal kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, AGS 16 Tahun Asal Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, AM 17 Tahun Asal Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dan MN Asal Kecamatan Tuban.